Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Salam saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabi Nuseko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku masih mengenai Yesus Kristus. Siapa yang dinubuatkan di dalam ulangan 18 ayat 18? Dan hal ini mengacu kepada siapa? Saudaraku nubuat ulangan 18 ayat 18. Dapat diartikan tidak hanya mengacu kepada Yesus saja. Sebab nabi yang disebut di sini bisa juga mengacu kepada para nabi yang lain di sepanjang sejarah sesudah Musa. Namun demikian Grecio mengajarkan bahwa nubuat ini digenapi secara penuh dan mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus yang terbesar dari semua nabi. Pengkenapan sempurna nubuat di dalam ulangan 18 ayat 18 ini di dalam diri Yesus dapat kita lihat di dalam terdapat empat hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah dari antara saudara mereka. Ketika mengambil rupa manusia, Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Keturunan Daud, keturunan Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel. Yang kedua, seperti Musa. Seperti Musa memimpin umat Israel keluar dari penjajahan dan juga bangsa Mesir, oleh bangsa Mesir, Kristus sebagai Musa baru memimpin umat pilihan alam keluar dari penjajahan rohani oleh dosa dan juga maut. Pembebasan dari dosa dinyatakan melalui pembaptisan yang olehnya kita menerima roh kudus yang memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 2. Paus Benedictus ke-16 Menghubungkan Kristus dengan Musa dalam hal kedekatan mereka dengan Allah. Sehingga mereka dapat berbicara dengan Allah muka dengan muka. Namun tetaplah, Musa berbeda dengan Yesus. Pada saat Musa meminta Allah untuk menunjukkan kemuliahannya, seperti yang dicatat di dalam keluaran 33 ayat 18. Allah mengatakan, Engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Namun Yesus selalu memandang Allah muka dengan muka. Karena itu, ia dapat berkata, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak. Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Yang ketiga adalah, dikatakan bahwa Allah akan menaruh firmannya di dalam mulut Sang Nabi. Dan Ia akan mengatakan segala yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ini digenapi secara sempurna di dalam diri Kristus, yang adalah Sang Firman Allah sendiri. Di mana dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 1, yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan Kristus berkata, Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, apa yang dikerjakan ala Bapak itu juga lah yang dikerjakan oleh Kristus. sebab Ia dan Bapak adalah satu. Dan bahwa Bapak ada di dalam dia dan dia ada di dalam Bapak. Tidak ada seorang Nabi pun yang mengidentifikasikan dirinya satu dengan ala Bapak dan berjanji bahwa Ia dan Bapak akan bersemayang di dalam diri orang yang mengasihinya dan menuruti firmannya. Namun Yesus berkata, Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Maka saudaraku, Kristus tidak hanya berperan sebagai Nabi yang menyampaikan perkataan ala Bapak pada manusia. Namun juga sebagai persatuan antara ala dan manusia. Melalui ayat ini, Yesus menyampaikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Sebab hanya Tuhan lah yang dapat berada di dalam diri manusia dengan memberikan rohnya. Rasul Yohanes mendegaskan, barang siapa mengurti segala perintahnya, ia diam di dalam ala dan ala di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa ala di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 24. Yang keempat, tidak percaya perkataan Nabi ini akan dihukum. Dikatakan pula bahwa yang tidak percaya kepada perkataan Nabi ini akan dihukum. Ulangan 18 ayat 19. Yesus mengulangi peringatannya di dalam perkataannya kepada Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun. Demikian juga, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, karena besar, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya semua manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 8 bulan. Saudaraku Rasul Yohanes mengajarkan bahwa hal percaya kepada kesaksian Allah tentang Kristus, anaknya ini, berhubungan dengan karunia kehidupan kekal. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta. Karena tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yones 5 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian, saudaraku, apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai siapakah yang dibuatkan di dalam kitab ulangan 18 ayat 18. Dan jangan belas, orang yang dibuatkan di dalam kitab ulangan tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati, Anda lebih silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang, dan juga terus mewarnakan bagi semua orang. Saudaraku, akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.